Terima kasih Karena ini menghina nabi saya Karena buta huruf ini identik dengan goblom Kalau ada anak itu disuruh ini salah Disuruh lagi salah, sebenarnya salah Dasar buta huruf loh Artinya bau terutuh Kita tidak berpikir Masih ada waktu Kita berpikir sekali lagi Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa nabi buta huruf Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan Adanya kecurigaan orang Bahwa Quran karangan nabi Sehingga harus dibuta hurufkan Kira-kira begitu Sekarang saya nanya Ketika nabi ada di wahiro Ini kan hadis Nabi lagi bertapa Datang malekat bitul Terus ikra Ini kan si Rawi menceritakan Seperti teatrical Seperti teatr Dan bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang Pakai baju putih Sorban putih Bersih Kan begitu Lalu membuka Satu kertas Di hadapannya Ikra Lalu jawabnya Ini kan tidak menceritakan nabi Pada suatu hari Ketika saya sedang Kholwa Tiba-tiba Saya Kan bukan nabi yang cerita Ini orang Orang yang cerita Apa dia hadir di gua itu Ini kan persoalan Sudah Ini kita berpikir Pakai jubah Pakai sorban Menjahitnya di mana Kayaknya teatr Atau tetrek Iya Apakah kamu berimajinasi Seperti jubah sekarang Ini pakai orang Satu Kemudian Buka lembaran kertas Sejak kapan Kertas itu ada Nabi lahir tahun 571 Ditambah 40 tahun Berapa Tahun berapa 571 Berarti Tahun 500 611 Belum ada kertas Di dunia ini Kertas itu baru dibuat Tahun 800 Abang keempat Baru orang bikin kertas Sudah Kemudian lagi Ikra Tulisan Quran itu Turun berbentuk tulisan Atau Berbentuk Kaulan Gagal Gagal kan Gagal kan Waratil Quran Inna sanul Qialika Kaulan Saqilah Biar cerdas mikirnya Gak apa-apa lah Iya Terlaporakan Baru screen Ternyata Umat islam Seluruh dunia Manjung penjara Kabe Hanya saya yang Tidak Makanya Udah lah Jangan Terlalu rajin Lapor kebaran Skrim lah Iya Iya Gara-gara Menghinaan Nabi Ini Kedukasam Udah Nabi Kalau Iya Betul Dia itu Buta huruf Kenapa Disuruh Membaca Allah Tidak Mungkin Menyuruh Orang Yang Tidak Bisa Ini Firman Tuhan Kalau Allah Tau Dia Buta huruf Tidak Mungkin Disuruh Baca Udah Berapa Yang Empat Kelima Kelima Nabi Disuruh Baca Dan Kamu Mengatakan Nabi Tidak Bisa Membaca Berarti Nabimu Tidak Melaksanakan Perintah Tuhan Pakai Logika Nah Yang Yang Keenam Nabi Muhammad Setiap Terima Wahyu Terus Manggil Para Juru Tulis Di Dalam Huruf-huruf Al-Quran Yang Huruf Apa Namanya Di awal Surat Alif Lam Mim Ya kan Hak Mim Hain Sien Kof Kenapa Tidak Alif Berdiri Sendiri Lam Berdiri Sendiri Mim Kenapa Alif Mim Kan Lam Namanya Digandeng Hak Mim Misalkan Terus Hain Sien Kof Nyambung Kan Kenapa Nggak Digandeng Semuanya Lalu Ada Ro'a Ro' Hamzah Alif Bengkok Ada lagi Ro'a Alif Ro' Alif Hamzah Di atas Alif Bengkok Kenapa Nggak pakai Alif Pakai Hamzah Kenapa Di surat Ibrahim 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 Langkah Nggak Dakyanya Di surat Yang lain Pakai Ibrahim Pakai Dakyanya Apakah Ini Jurutulis Ngarang Sendiri Saya Suka Suka Mereka Atau Atas Petunjuk Rasul Jadi Bisa Baca Nggak Dia Pakai Logika Yang Bener Ya 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 Ini Gimana Ini Gara Gara Yang Kamu Baca Kulasan Nurul Yakin Soalnya Sudah Setelah Itu Turun Ayat Quran Kan Yang Pertama Selesai Selesai Kalau Nanti Kemudian Nah Ketika Turun Kalau Oh Ini Masuknya Surat Al-Alaq Setelah Al-Alaq Siapa yang Nyuruh Situ Berarti Bisa Baca Betul Terus Lagi Ketika Banyak Banget Waktu Ikra Bertulisan Tulisan Arab Yang Ada Dalam Kertas Jibril Seperti Apa Tulisannya Pakai Hot Ria Pakai Hot Kufi Adiwani Ya Adiwani Apa Khot Uthmani Dan Harus Tahu Bahwa Huruf Arab Waktu Itu Ada 15 Huruf Belum Ada Titik Ba Tak Tak Ya Nah Sama Gambar Jukung Jadi Jadi Pasal Ya Kan Begitu Jadi Artinya Bahwa Gak Masuk Akal Jadi Hadis Itu Dipertanyakan Dari Mana Anda Tahu Bahwa Lagi Ini Jibril Datang Buka Lembaran Apa Ngintek Gitu Atau Nabi Yang Bercerita Saya Kira Akan Lebih Ideal Lagi Kalau Hadis Nabi Yang Ngomong Kan Begitu Ini Kan Cerita Itu Persalah Karena Itu Sekarang Kita Berpikir Jangan Takut Murta Dong Daripada Kamu Mempercaya Sesuatu Yang Tidak Benar Terima